Ya kromatografi Kromatografi itu biasanya Kalau Ingin memisahkan Dua warna Yang tadinya satu Yang tadinya jadi satu Saya mau pisahin nih Warna merah sama warna birunya Kayak gitu Gimana sih pak caranya Sebenarnya Di sini ada kertasnya Ini kertas untuk kromatografinya Kertas kromatografi Jadi kertas ini Ini adalah Tinta Ini adalah tinta Tinta yang mana pak Tinta yang ini nih Terus dipasang Di sini ada cairan ya Isopropi Isopropil Alkohol Sama water Jadi satu Larutan Terus dia Seperti ini ya Jadi Ini tempatnya Lalu kita tutup Nah kita tutup Coba lihat Ada yang jalan gak? Ada yang jalan gak? Ada Ada kan yang jalan tuh? Jadi saya gak lagi main sulap ya Ya Sofi Pak Eh Gimana nih Gak konsisten Sudah tahu itu Dua Dua perusahaan yang Tidak bisa bersatu Tidak memenuhi Jogion Pada saya sudah Pada saya udah Cep dia Jadi influencer Ya Dipisah nih Di sini ya Yang tadinya Satu nih Yang jadinya satu Terus dimasukkan ke air Dia akan terpisah Gitu Kok bisa sih pak? Itu bapak lagi main sulap Atau gimana? Enggak Ya Enggak ya Jadi setiap Setiap tinta ini ya Setiap tinta itu Dia punya yang namanya Dia itu punya yang namanya Cepat rambat Cepat rambat zat Cepat rambat zat Makanya Tadi ketika Dimasukkan ini ada airnya Otomatis kan Kalau kertas Dimasukkan ke air Kan airnya akan Menyerap Betul ya Kalau gak percaya Silahkan coba Kertas Coba kalau kertas biasa Terus dimasukkan air Kira-kira dia basah Gitu kan Kok bisa basah pak? Ya karena airnya menyerap Nah Si campuran ini Isopropyl Alkohol sama water Ini masuk ke Si Kertas Gitu Terus ketika sudah masuk Kertas Sudah masuk Gimana pak? Akhirnya dia membawa Si ini nih Tinta Dua tinta ini Dua tinta Saya nanti Takut kepleset Nanti bilangnya cinta Bahaya kan Dua tinta Ya Ya Dua tinta Dibawalah Sama si cairan ini Ya Sampai Akhirnya terpisah Atau sama lain Kenapa? Karena cepat rambat zat Masing-masing beda Begitu kira-kira Jadi Kenapa dia bisa pisah? Ya karena ini cepat rambat zatnya itu yang beda Kayak gitu Ya itu tentang kromatografi Kalau mau baca di buku ada di halaman 31 ya Tapi Kalau baca buku mungkin buat kalian yang Mungkin ya bukan Saya nggak bilang males Cuma mungkin Saat ini lagi tidak mood untuk baca Gitu ya Jadi bisa lihat disini Caranya Sama penjelasannya juga Kalau baca di buku kan Prinsip kerja kromatografi Berdasarkan perbedaan Cepatan rambat Setiap zat Ya gitu Terus ada di halaman 31 Juga ada prosesnya Halaman 31 Jadi tintanya Kayak tadi ya Tintanya ditaruh di kertas Lalu Dimasukkan ke air Kertasnya Kayak gitu sih Jadi besok Kalau misalnya ditanya Bagaimana cara Memisahkan dua Tinta Yang tadinya jadi satu Nah Menggunakan proses Kromatografi Nggak bisa pakai Evaporasi kayak kemarin Atau misalnya kayak Sublimasi Atau filtrasi Nggak ada Kayak gitu Ada yang mau ditanyakan Sampai sejauh ini Silahkan ada yang mau ditanyakan Nggak Itu cara misahinnya Gimana Pak Diapain Yaudah biarin aja Jadi Jadi gini Ini sudah saya Ini ya Sudah saya Screenshot ya Jadi kalau nanti Kalau misalnya Kromatografi digunakan Untuk apa sih Untuk memisahkan Untuk memisahkan Dua Warna Dua warna Tinta Gimana cara Misalnya Gimana cara Misalnya Jadi Si tinta ini Yang ada disini Diteteskan Ke si kertas Ini ada titik P ini ya Kayak gitu Lalu Kertas ini Dimasukkan ke Dicelupin gitu loh Kayak dicelupin Dicelupin lah ya Saya bilang ya Biar lebih sederhana Dicelupkan ke air Yang isinya ini nih Isopropil Atau alkohol Atau water ya Terus setelah itu Gimana Pak Nah Yang namanya Kertas Dicelupkan ke air Kan airnya akan Masuk ke kertas Menyerap Benar gak Gerald Makanya kertas itu Bisa basah kan Nah Si cairan ini Bawa tinta ini nih Ya Tinta yang tadinya Satu Dibawalah Sampai ke atas Tuh Kok bisa Misah gini Pak Ya karena ini Ya Karena cepat rambat Zatnya berbeda Jadi setiap warna itu Dia punya Cepat rambat yang berbeda Kayak gitu Pak itu kan sama Sama-sama tinta Kenapa dibisahin Sama-sama tinta Tapi kan bahannya beda Saya mau tau dong Disini ada Warna apa aja nih Kampurannya Kan disini mungkin hitam ya Bener ya Kan hitam nih Saya mau tau dong Kira-kira Bener gak sih Ada reding Sama brooding Atau Tinta merah Dan tinta Biru Oh ternyata bener Disini nih Gitu Jadi biar tau Komposisi tintanya Ada warna apa aja Gitu sih Ada lagi Tapi Good Apa tuh Itu kertasnya Kertas biasa Atau kertas Adanya Ada kertasnya Namanya Kertas Kromatografi Bukan kertas biasa Kertas ini ya Kertas tulis Begini nih Kenapa Harganya Ya Dia nanyakan Biasanya belum pernah beli harga Harganya berapa pak Ya Kenapa mau nyoba di rumah Nanti Kalau Kalau harganya mahal Lumayan Boleh Ya udah cari aja Tadi mana Tanya Apa namanya pak Apa namanya pak Ini Kertas kromatografi Cari aja Kayaknya Gera Mau cari lagi Di topet Cari itu Dicari itu Sudah gitu Ini ya Nyari temen ya Wah Tiga setengah juta Beneran Iya Oh kan Iya Pastinya di Tokopedia Oh Padahal Dia belakangnya Shopee ya Kenapa dia Tokopedia Anda ini Gimana sih Dukungannya jelas Ini berkata Sepak bola Dia suka Chelsea Tapi dukung MU Nah gini nih Kelakuan Bingung kan Tiga setengah juta Ya Sudahlah Lebih baik Itu buat Ini kali ya Buat beli Mending buat beli laptop Baru Saya sih Silahkan Ada yang mau tanyain gak Ya Tiga setengah Tiga juta Tiga ratus Ini juga Kevin nyari lagi Harganya Dikira harganya Sepuluh ribu Kali ya Bagi yang mau beli Linknya ada di chat ya Ya Dia mau beli Juga mau beli Ini GR banget Kenapa Wah Wah Saya gak mau Nanti tiba-tiba Saya gak mau Nanti tiba-tiba Ada Ada laporan Kesayang Tiba-tiba Kepala sekolah Telepon saya Pak Yosef Mohon maaf Ini 7 E Kok ada orang tua Telepon saya Disuruh beli Kertas kromatografi Pak harganya Tiga setengah juta Gitu kan Awas aja Nanti ada yang bilang Begitu Ini di record Tiba-tiba Ternyata Saya di prank Ada yang mau beli Buat apa Kalau buat di sekolah Itu kalau sekolah Oke lah Lab sekolah Gitu Ya namanya Rasa penasaran itu Gak bisa dihilangkan Kalau belum jauh Saya tuh selama pandemi Kan gak Gak ngajar di sekolah Jadi saya gak Ngecek tuh Ada gak tuh Kertas kromatografi Pas dulu Pak Belum Saya Pertama kali ngajar tuh Tahun 2020 Saya ngajar itu Udah pandemi Jadi saya jadi guru Pandemiknya baru Mulai Saya tuh Ngajar itu Tanggal 16 Maret 2020 Di Depok Di Depok Nah tanggal 16 Maret itu Siswa udah mulai libur Isunya kan Isunya 2 minggu kan 14 Maret 14 Maret Pak 14 itu Hari Sabtu 16 hari Senin Ini kenapa pada Ingat Masa lalu ya Aku aja gak ingat Tanggal tanggalnya Pak Masa lalu Kapan libur Kapan masuk Masa lalu Harus dilupakan Salah Masa lalu Harus dilupakan Orang kalian Melalui kok Oke Yang kedua Anda Distilasi Distilasi Wah ini alatnya cukup ribet Jangan tanya itu alatnya Berapa harganya ya Nah ini ganti lagi Tokopedia kan Emang Rp. 3.000 kali Ini Ini influencer macam apa itu Ya Ini Distilasi itu untuk apa sih Pak Untuk memisahkan Kelarut dan Campurannya Berdasarkan titik didih Maksud titik didih gimana Pak Jadi itu ini yang nanti akan Dipanasin Terus akhirnya dia Terpisah Ya terpisah Ini ada pipa-pipanya nih Bener ya Ini ada pipa ya Ini ada selang Nah selang ini untuk air Untuk air Nah ini yang disebut dengan Hasilnya Atau distilat Hasilnya tuh disini nih Yang ada di Yang tempat ini nih Yang saya tandain warna hitam Gitu Nah airnya itu Ini gak apa sih Pak Ini buat Air nih Mana nih Nah ini Air Kalau di buku paket Ada di halaman 36 Ya gambarnya B sama Cuma kayaknya Lebih seru ini nih Nah disini ada Mixture-nya ya Ada Aseton sama water Nah aseton yang akan Nanti di Mas disini nih Asetonnya ada disini nanti Waternya Ya Itu namanya apa tadi Ketinggalan Distilasi Distilasi Itu ada di People distillation Atau Distilasi Distilasi Sederhana Di chat ada Pak Kalau mau beli Apalagi nih Kau tuh Ngirim-ngirim link Buat beli Distilasi Alatnya Gak jelas banget Lumanya Memang berapa Harganya Ini kalian rumah Kalian mau bikin Ini Mau bikin 4 juta aja Kok Pak 4 juta aja Tuhan Saya 4 juta Mending saya taruh Di reksadana Ketauan Endorse-nya Tokopedia Cari alatnya di Shopee Oh Tidak bisa Sesia Dengan produk lokal Tokopedia Of course Distilasi ya Distilasi Jadi untuk memisahkan Si pelarut Dengan si Apa namanya Si campurannya Berdasarkan TPD Maksudnya Gimana sih itu Pak Ya Kita coba mulai nih Disini ada tombol start ya Gimana sih itu Pak Nah Jadi dia naik ya Disini ada si Termometer nih Kalau digambar Di talaman 36 Ada termometer Dia naik terus Naik Terus naik Terus Oh belum Nah ini kan Akhirnya jadi Nah ini nih Distilatnya ini nih Ini distilatnya Ya ini distilatnya nih Tadi yang nepes disini Nah airnya tadi Ada kesini Airnya nih Airnya itu yang ada di selang Yang menuju ke Menuju ke bawah Jadi airnya dibuang Si Asetonnya ini nih Ya Asetonnya ini Dia masuk ke sini Distilat Begitu Nah yang pipa ini Apa sih Pak Pipa ini Pak Kabung ini Kabung ini Yang namanya Kondensor Mensor Nah ini apa sih Pak Yang ini ya Ini jelas ya Ini tempometer ya Begitu Ini disini Dipanasin Pak Ya ya Kalau enggak kan Temperaturnya gak naik Gimana cara kita Menaikan temperatur Kalau tidak dipanas Bener gak Ya Pak tahu Sudah panas duluan Pak Wah Tidak bisa Ini ada alatnya Ini Ini dipanasin ya Ini buat apa sih Pak Ini buat penyangganya ya Buat penyangga Pak Ini kan pipa Kalau enggak disangka Nanti roboh ya Jadi enggak Rubuh Iya gitu kan Tadi harganya 4 juta Gitu kan Ya kan kita gak tahu Gerak Inbus-inbus Tiba-tiba ada yang beli kan Saudaranya Si Skakol Siapa tahu disini Ada saudaranya Si Skakol Gitu kan Tembangkol Sayurkol Kalau saya Si Skakol Gak pangkok Pak Beli saya 4 juta juga Terus bikin Dadi Halo Saya beli Distilasi Mari kita coba Iya Mari kita coba Terus Akhirnya Saya tidak ada Partner Akhidum Akhirnya saya ajak Ade saya Ade saya mau Patungan Kalau yang aneh-aneh Pasti ajak Adanya Kayak gitu Ya Ini ada termometer Ini ada konfensor Ini distilat ya Hasilnya ada disini Airnya yang Ini air masuk Ini buat Masukin air Di kesini Terus untuk keluarnya Lewat sini Air keluar Itu distilat Kalau Satu lagi Yang disebut dengan Distilasi bertingkat Cuma kayaknya Gak ada disini Distilasi bertingkat itu Sebenarnya Metodenya Hampir sama Tapi dia Tapi dia Lebih kompleks Ya Biasanya Kalau distilasi bertingkat Itu untuk apa sih pak Ya Distilasi bertingkat itu Untuk memisahkan Ya Distilasi bertingkat Itu biasanya Saya tidak tahu Tadi kalian berbicara Mengenai cita-cita Ada tidak Yang mau masuk Ke Pertamina Ada Siapa tahu Nanti Dua 30 tahun lagi Kalian gantiin Pak Ahok Jadi komisaris Misalnya Meningsial Jadi dirut Kalau jadi dirut Pertamina Mau deh Jadi dirut Eh komisaris Juga gede loh Lalu itu tingkat Atas Pertamina Ya dirut paling tinggi Dirut paling tinggi Memang direktur utama Dirut kan direktur utama Iya Distilasi bertingkat itu Biasanya digunakan Untuk Kalau jadi bahas Begitu ya Membahas antara Minyak bumi Dan minyak mentah Nah Dia dipisahin Jadi nanti Biasanya untuk Dunia perminyakan Itu pakai distilasi Bertingkat Kalau untuk Alatnya Ada tuh Di buku Alamat 36 Paling bawah Ya bentuknya Kayak gitu tuh Kayak Ya kayak tabung lah ya Tuh nanti Ada bisa Jadi Bensin ya Bisa minyak tanah Terus naik lagi Jadi diesel Buat diesel ya Ada lagi Minyak bahan bakar industri Ada minyak pelumas Jadi minyak mentahnya ini Diganti Ya Ini Yang tungku ini Buat Nyimpen Apa Buat ngalirin Minyak mentahnya Ke itu ya Ya Ke Itu Ke Kabungnya itu Benar ada Tungku Itu nanti Kalau misalnya kita Sekolah offline Bakalan dicoba Eh enggak lah Saya enggak berani Saya enggak tahu ya Kan Belum Saya diganti Dibilangin Saya belum pernah Ke sekolah Jadi belum tahu Tuh ada enggak tuh Alat distilasi bertingkat Atau alat distilasi Tapi biasanya Untuk Di Sekolah Ya offline Untuk pemisahan Campuran itu Yang sederhana Kayak misalnya Magnetik Filtrasi Kayak gitu Yang sederhana Terus mungkin ya Evaporasi Bisa Evaporasi Atau Dekantasi Dekantasi Paling tampang Dekantasi Kalian bisa praktekin Misalnya kalian bikin Kopi Terus kalian tuangin aja tuh Sisai nampasnya Di Wadah Yang lama Sudah deh Selesai Materi Semester 2 Materi 42 Enggak kerasa ya Pak Tadi Distilasi Bertingkat itu Untuk minyak apa? Minyak tanam Minyak mentah Dan minyak bumi Jadi minyak mentahnya Dimasukkan Ya Lalu Nanti Entah disaring Entah Dalam proses distilasi Itu nanti Berubah Tiba-tiba Bisa jadi Dipisah ya Bisa jadi Minyak tanah Ya kalau sekarang Minyak tanah Udah jarang banget Maka ya Karena orang Lebih sering Pakai gas kan Mungkin Jaman-jaman Orang tua kita Mungkin Mesti bisa Mesti pakai minyak mentah Sorry minyak tanah Listrik pak Sekarang mbak Eh Apanya yang listrik Pakai gas listrik Kompor Kompor listrik Wadih kayaknya Saya boleh Mencoba Karena saya Mesti pakai gas Coba aja pak Tapi Token listriknya Makin naik lagi Iya betul Bener sih Bener Gak salah sih Terus aja Kalau beli mobil listrik Gimana yang ngecasnya ya Coba Bapak ngecas Satu komplek Makin Nanti semua Satu Satu cluster Nyalain saya Karena saya pakai Kompor listrik Malah lebih hemat pak Dari kompor gas itu Lebih apa Lebih hemat Lebih hemat Daripada kompor gas Hemat sih Cuma listrik Ke listrik duitnya Sama aja Sama aja Itu nanti di materi Semester 1 Materi energi Ini semester 1 Iya Nanti di akhir Di akhir Di bab berapa ya Sebentar Sambil 2, 3, 4, 5 Di bab 5 Energi Ngomongin soal energi Ya Ada yang mau tanyain Jadi minyak mentahnya Masuk ke Tadi ya Ada tungku Terus nanti Akhirnya dipisahkan Di Apa namanya Kayak tabung Begitu Ya Buat nanti Ada gas Ada gasolin Disitu Ada kerosin Ada Buat Minyak bahan bakar industri Ada minyak pelumas Buat asfal juga Jangan tanya asfal Fungsinya buat apa Buat di rumah Depan Jalan Gitu Oke lah Kita istirahat dulu Mau doa Doa dulu Udah doa istirahat Saya minta Yang Mau jadi gamer dulu Yang tadinya mau jadi gamer Siapa Semi ya Samuel Ayo Sam Doa dulu Sam Saya mikirnya Tadi Semi Saya pikir Dia mau sekarang jadi youtuber Bikin gitu kan Game bikin youtube Karena sekarang rame ya Siapa tau ngikutin Just no limit Ayo Sam Oke Semi ya Mari kita berdoa Kita mau istirahat Berkat adalah kita yang Ingin makan Atau melakukan Satu Dan Dikat Tira juga Yang mengajakkan PR Selesai istirahat Terima kasih Selamat beristirahat Amin Amin Oke lah Selamat beristirahat semuanya Jangan lupa nanti Jangan lupa Saya pak Itunya Backgroundnya Gerald Iya Iya dia promosi Mulai Selamat beristirahat pak Oke Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat